BNB, kenapa itu belum kami terima? Kalau kita sudah disanggalkan, nanti hari ini baru nanti mampir. Untuk menindaklanjuti hasil laporan Badan Pemerintah Keuangan atau BPK selama 2 minggu di Kabupaten Sambas, Senin 26 Februari 2018, Pemindah Sambas menggelar rapat interim BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2017 di Allah Utama Kantong Bupati Sambas. Hari dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan OPD Kabupaten Sambas dengan pembicara dari BPK RI yang juga dilakukan dialog terkait laporan Keuangan Daerah. Sekda Sambas, Dr. Hanes Seji Ureta Judin MSI dalam mewawancaranya mengatakan, rapat tindak lanjut pemeriksaan interim BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2017 hasil 2 minggu BPK memeriksa laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurut Sekda, BPK telah memberikan pengarahan apa-apa yang harus dipenuhi dalam melengkapi laporan Keuangan masing-masing OPD, terutama memenuhi kekurangan untuk penilaian hasil laporan pemeriksaan BPK, karena BPK menilai masih ada kekurangan kelengkapan pekas yang harus diselesaikan, terutama penilaian aset. Sesuai jadwal perbaikan yang ditentukan, kita akan melakukan perbaikan keuangan mulai hari ini sampai tanggal 3 Maret, dan nanti mereka akan dibimbing dalam melengkapi pelaporan keuangan. Hasil 2 minggu BPK masuk, maka masih diperlukan data-data untuk memenuhi permintaan dari pengelolaan laporan Keuangan. Nah, oleh sebab itu tadi kan ada pengarahan dari BPK, apa-apa sih yang harus dipenuhi oleh BPK masing-masing kekurangan itu. Nah, hari ini kita beri waktu sesuai jadwal tadi, yang bisa dibuat oleh Bapak Buda, Nah, insya Allah kalau ini berjalan dengan baik dan sesuai, pemintaan BPK tentang laporan Keuangan itu bisa kita penuhi maksimal mungkin, makanya kita harapkan nilai yang terbaik. Gendala yang ada itu kan, seperti yang disampaikan tadi itu kan, ada aset yang salah pencatatannya, kemudian ada aset yang nilainya berselisih, Nah, itu semacam itu yang diperbaiki. Kelengkapan berkas aja? Kelengkapan berkas dan penilaian aset itu, selain berkas kan aset itu juga harus diperbaiki. Buat jadwal mulai hari ini sampai dengan 3 paret. Itu dibagi kepada seluruh OPD, dan jadwal yang dipaparkan itu tadi. Mereka diberikan oleh Bapak Buda, di Aula Bapak Buda, mereka dibimbinglah untuk memperbaiki semua. Kepala Inspektorat Kebupaten Sabas, Haji Rasidin S.A.M.H. saat diwawancarai sejumlah media menegaskan, saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan atau pengawasan keuangan tahun 2017 yang dilakukan tahun 2018. Menurutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan keuangan daerah sebanyak 2 kali. Pemeriksaan pertama sudah dilakukan selama 30 hari, dan dilanjutkan lagi 30 hari untuk pendalaman. Inspektorat jelasnya, bertugas memfasilitasi kelancaran BPK melakukan pemeriksaan, dan bahan data ini kita sampaikan ke OPD yang ditindaklanjuti rapat dengan dihadiri BPK. Menurut Rasidin, apa yang dilakukan tahun ini sangat strategis, karena kita ingin merubah opini, sebab posisi Sambas sebelumnya dengan peredikat wajah dengan pengecualian atau WDP, sehingga kita ingin naik kelas dengan peredikat wajah tanpa pengecualian atau WTP, namun ini tidak mudah, karena kita masih terkendala aset. Namun kita juga harus bersyukur, karena aset Singbebas sudah selesai, tinggal pembunahan aset OPD, termasuk juga permasalah dana BOS yang bermasalah dengan akutansi, sehingga tahun ini akan kita benai secara maksimal. Ini sekarang ini kan BPK datang dalam rangka pemeriksaan atau pengawasan daripada pemerintah BOS Sambas pendahuluan, itu laporan keuangan tahun 17, yang diperiksa pada tahun 18. Judulnya itu biasa, ada yang menyebutnya itu adalah pemeriksaan awal, ada juga yang namanya RIM, itu biasa lah hanya setelah, selain ini selama 30 hari, setelah ini nanti mereka datang lagi selama 30 hari yang pendalaman. Ini ada 2 kali 30 hari, itu laporan keuangan tahun 17, yang dilaksanakan pada tahun 18. Itu satu. Yang kedua, posisi kami sebagai inspektoran adalah fasilitasi bagaimana kemudahan, kelanjaran tim BPK melaksanakan pemeriksaan, baik di awal ini maupun nanti di pendalaman. Kami fasilitasi bentuknya itu tadi, kami memintakan bahan data yang dari BPK, kami sampaikan ke OPD-OPD, bisa juga seperti yang sekarang ini kita lakukan, kita pertemukan, kita adakan rapat, yang tadi juga dihadiri oleh tim BPK. Kebetulan, Alhamdulillah, Pak Sekda berluangkan waktu, Pak Sekda sangat konsen, Pak Upaci sangat konsen dengan pertemuan ini, beliau bisa hadir. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan tahun ini, sangat strategis, karena apa? Karena kita ingin melubah opini. Kita sangat serius untuk melubah opini, karena memang posisi Kautan Sambas ini, kalau tidak seliru, sudah 9 kali. Selalu pada posisi WDP, wajar dengan pengecualian. itu WDP, mungkin 29 kali, atau paling tidak 8 kali. Nah, inginlah kita beranjak, naik kelas menjadi WTP. Memang tidak mudah. Untuk WTP memang tidak mudah bagi Kautan Sambas, karena apa? Kaitannya dengan aset, yang masih perlu dibenahi. Baik yang aset memang artinya ada di OPD, maupun juga aset yang ada di Singbebas, Singkawang, Bengkayang, dan Sambas itu sendiri. Kita bersyukur aset yang Singbebas sudah selesai. Tinggal lagi sekarang aset yang ada di OPD-OPD yang sepanjang tahun kita belanja. Sebenarnya simple, pencatatan, apa yang dibeli, dicatat, tahunnya, harganya, sumber dananya, tipenya, mereknya, dan sebagainya. Nah, tapi bagaimanapun, kita tidak bisa juga menyalahkan OPD, karena memang banyaknya urusan dan sebagainya. Ada yang abai. Ada yang hilap, dan sebagainya. Seperti itu, sehingga tidak tercatat dengan baik. Satu. Yang kedua, kaitannya dengan dana BOS, yang di Dinas Pendidikan. Itu bukan di Dinas Pendidikannya, itu adalah akunnya ada di sekolah, baik SD maupun SMP. Nah, kita tahu, sumber daya manusia yang ada di sekolah itu kan bukan untuk mencatat yang seperti itu. Mereka hanya mengajar, tapi dibebani dengan oleh pemerintah, itu nasional harus mampu bagaimana melakukan akutansi, yang mereka tidak sekolah akutansi. Nah, itu waktu memang cukup tersisa, apa maksudnya bukan tersisa, tersita. Oleh waktu yang bagaimana mereka juga harus mengajar. Mengajar juga menjadi wajiban pokok, apa, guru. Lalu dibebani lagi dengan tugas yang, katakanlah tugas tambahan. Tapi itu pun juga hampir-hampir wajib, hampir pokok. Karena kalau tidak, seperti ini, apa, bagaimana belanja BOS menjadi PR. Apalagi belanjanya, dimintanya sekian tahun kebelakang. Sementara mereka baru melakukan tahun ini. Itu kan dimintanya beberapa tahun kebelakang. Tapi baru tahun ini di, benai dengan maksimal. Maka data yang terkumpul, atau data yang tercecer kemana-mananya, menjadi tidak mudah kita menemukannya kembali. Lagi-lagi, sebenarnya pekerjaannya sederhana. Misalnya beli kursi, tahun berapa, berapa harganya, dari dana apa, tipenya apa, merknya apa. Semuanya ada di kursi itu. Tapi karena tadi, kebiasaan kita belanja, 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 apa, seolah-olah seperti belanja kita pribadi, nah, sementara negara tidak mengamalkan seperti itu. Saya kira itu. Samekto Hadi Susino, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, atau Baki Uda Kabupaten Sambas, saat diwawancarai menjelaskan, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Sambas, sejak tanggal 12 Februari, dan akan berakhir hingga 12 Maret 2018. Saat ini sudah memasuki 2 minggu pemeriksaan oleh BPK, tentu sudah banyak hasil pemeriksaan dan catatan-catatan yang dilakukan oleh BPK. Sehingga hari ini kita gelap apat, untuk memperbaiki hasil laporan keuangan sesuai pemeriksaan sementara tahun 2017, termasuk administrasi laporan keuangan yang telah dikoreksi oleh BPK, yang harus segera kita lengkapi. Sesuai dengan peraturan-peraturan pendendangan, BPK itu kan pasti melakukan pemeriksaan. Regular. Regular adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2017. Mereka sudah masuk dari tanggal 12 Februari. 12 Februari. Biasanya mereka itu sebulan. 12 sampai 12 Maret rencananya. Pemeriksaan yang disebut adalah pemeriksaan pendahuluan, atau disebutnya lain adalah pemeriksaan interi. Jadi kami ini melakukan langkah-langkah, atau menindaklanjuti atas yang mereka sudah lukum beberapa minggu nih. Kegiatan kita di tahun 2017, terus termasuk melihat kondisi administrasi untuk penyusuran laporan keuangan. Nah, dari situ mereka memberikan catatan kepada kami bahwa ini loh, yang masih belum lengkap, segala macam. Nah, hari inilah untuk menindaklanjuti itu, supaya nanti penyusuran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2017 dulu baik, sesuai dengan standar takutansi pemerintahan, sesuai dengan standar pengendalian internal, sistem pengendalian internal, sesuai dengan kepatuhan peraturan penundangan, terus menindaklanjuti berkenaan dengan temuan-temuan sebelumnya. Nah, maka hari ini kita rapat dengan eksistingnya kondisi atas pemerintahan sementara. Jadi, di sini kami ada beberapa hal yang sudah kami catat. Ternyata masih ada beberapa administrasi-administrasi yang belum selesai. Selesai dalam artian belum di, masih ada koleksi lah, koleksi oleh mereka. Misalnya, ternyata ada tahunnya belum tercatat. Nah, kita catat sekarang. Memang sih konteks-konteks pemeriksaan laporan keuangan kan lebih jantung kepada administratif. Nah, administratif, kecuali kalau memang ditemukan ada, ini lah ya, ditemukan ada satu ketimpangan atau permasalahan di lapangan ketika mereka uji petik ke lapangan. Bangun jembatan, bangun jalan, segala macam, mereka cek. Oh, ternyata ada, oh udah betul, yaudah nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, nanti kan kita lihat. Itu sih, konteksnya cuma itu. Tim CSN TV melaporkan.